Tidak ada yang memberi jawaban selain kesakitan-kesakitan yang bersemayam dalam peraduan. Kesakitan-kesakitan yang entah berapa banyak dan beragam itu telah mengakar, tumbuh subur, dan menjalar meracuni ruang kepalaku. Lalu ia melahirkan rasa kecewa, rasa tak percaya hampir pada semua anak manusia yang berusaha meyakinkanku jika kebahagiaan yang kudamba akan tercipta bersamanya. Akibat banyak patah hati, aku jadi banyak berpikir dan benar-benar memilah sikap seseorang yang kelihatannya berusaha mendekat. Patah hati menjadikanku sinis. Patah hati menjadikanku pura-pura tidak pekah. Patah hati menjadikanku seseorang yang seakan-akan tidak lagi peduli artis sebuah hubungan asmara. Cinta, kasih sayang, dan berbahagia bersama seseorang di masa depan telah aku anggap angan-angan belaka hingga hari ini. Tidak ada lagi rasa yang mudah mekar seperti saat remaja. Tidak ada lagi kepercayaan yang mudah tercipta seperti saat awal jumpa cinta pertama. Tidak ada lagi harapan yang mudah tumbuh seperti saat pertama kali seseorang menjanjikan setia, kemudian mengingkarinya. Hingga pada akhirnya aku berkeyakinan sepertinya memang tidak ada cinta yang benar-benar murni dan menganggap semua kedekatan yang terjadi dengan seseorang yang katanya sangat mencintaiku. Aku anggap hanya basah-basi, aku anggap hanya tipu dari belaka, aku lebih memilih sendiri hingga entah ini adalah keputusan yang tepat. Aku berharap akan ada seseorang yang bisa membuat keyakinanku berubah suatu hari. Apakah engkau yang mendengar ini atau seseorang di luar sana yang entah kapan bertemu denganku? Yang aku inginkan tidak ada lagi perpisahan untuk kesekian kali. Semoga kau dan aku bertemu bukan karena siasat, tapi benar-benar karena saling cinta, lalu bermuara pada kesetiaan yang kekal.